Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jumlah korban sampai jam 19, 15 menit ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tiga orang yang berinisiatif berorban sendiri ya ke rumah sakit Samsudin SH sebanyak dua orang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan kondisi saat ini korban yang berada di rumah sakit berdasarkan informasi dari rumah sakit tadi via telpon bahwa korban saat ini sudah mulai membaik dan kemungkinan bisa dipulangkan begitu pas kalis. Insan, jadi sebenarnya penyebab keracunan makanannya ini apa? Dan apakah sudah ada penyelidikan dari polisi untuk kasus ini? Ya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi telah melakukan penyelidikan epidemiologi terkait kejadian yang didua keracunan ini. Dinas Kesehatan bersama muspi, kakek kesamatan dan desa pun telah mendatangi TKP dan mengambil beberapa sampel makanan yang diduga sumber dari keracunan tersebut. Dan sampel-sampel makanan tersebut saat ini masih diteliti di laboratorium untuk menjawab penyebab pasti keracunan tersebut. Namun berdasarkan informasi dari dokter terkait gejala yang diderita dari pasien semuanya merata. Dan gejala tersebut diduga yaitu karena keracunan makanan begitu pas kalis. Oke, jadi ini masih diuji ya sampelnya dan belum bisa diketahui sebenarnya penyebabnya apa. Meskipun gejalanya sebenarnya sama untuk yang 54 orang yang akhirnya beberapa harus dirujuk rumah sakit. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Insan Maulana melaporkan langsung dari Sukabumi Jawa Barat.